Di sisi lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengaku siap bila dipanggil menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Menurut Gibran, semua sudah ada aturan dan mekanisme, termasuk sidang di Mahkamah Konstitusi. Sidang perselisihan hasil filpres 2024 akan berlanjut pada Kamis 28 Maret dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU serta kubu Prabowo Gibran dan Bawaslu atas gugatan yang dilayangkan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Sementara tim kuasa hukum Ganjar Mahfud menuntut pembatalan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta Hakim MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Paling lambat 26 Juni mendata. Mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selaku pasangan calon presiden pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang pertetapan pasangan calon serta pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Tertanggal 13 November 2023 kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemimutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rasid Baswedan dan Dr. Haji Muhammad Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemutahan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Dari gugatan yang diajukan, calon Wakil Presiden Mahfud MD berharap Hakim MK dapat bekerja secara independen dalam memutus perkara sengketa hasil pilpres. Di banyak negara, MK bisa membatalkan hasil pemilu. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat, dan penghormatan. Terima kasih telah menonton!